9 siswa di Jepara terzaring razia Satpol PP karena kedapatan berkeliaran di saat jam belajar sekolah pada hari Kamis 28 Juli 2022 siang. Sebanyak 9 pelajar yang kebanyakan merupakan siswa SMA sederajat digiring ke kantor Satpol PP karena bolos sekolah. Satpol PP mendapati siswa asik menghabiskan waktu saat jam belajar berlangsung di Pantai Semat. Setelah diperiksa, salah satu dari siswa itu ketahuan menyimpan ratusan video porno. Kasatpol PP dan Damkar Kebupaten Jepara, Ahmad Junaidi mengatakan hal tersebut dilakukan karena kekhawatiran siswa membawa barang yang dilarang dan membahayakan seperti senjata tajam atau obat-obatan terlarang. Meskipun ditemukan kata dia, terdapat siswa yang membawa rokok dan ponsel berisi ratusan video porno. 9 pelajar tersebut berasal dari SMA sederajat di Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Pecangaan. Sementara pengakuan siswa yang membolos bermacam-macam, ada yang mengaku enggan mengikuti latihan baris-berbaris, telat, atau memang belum ada pelajaran. Seorang pelajar yang kedapatan menyimpan ratusan video porno itu mengaku, mendapatkan video tak senonok itu dari grup aplikasi berbagi WhatsApp. Ini melakukan 4 roli, teman-teman saat memulakan 4 roli. Ini kedua kami mendapatkan temuan anak-anak yang kemarin sudah. Kemudian hari ini sudah, sudah insya Allah nanti akan ke depan nanti akan kita intensifkan. Karena anak-anak segini ini kan memang masih dalam berkes transisi. Semua, apa namanya, sentuhan-sentuhan, psikologis kan, sehingga ke depan mudah-mudahan akan sebagian lebih baik. Hari ini itu hasil patroli teman-teman itu di Pantai Semat kami mendapatkan 17.9 anak. Salah satu sekolah anak di Kecamatan Taunan dan Kecamatan Pecaganan. Ini yang agak memperyakinkan itu kan, jadi ada yang diantara mereka, ada yang bawa rokok, kemudian ada yang bawa rokok, atau video konten. Jadi ini memang belum dapatkan perhatian, terutama dari sehat dan pendidikan. Kemudian insya Allah nanti kami akan koordinasikan dengan setiap orang, untuk apa ya, supaya nanti ada semacam tinggalan itu. Untuk seperti apa, karena ini penting sekali. Sehingga nanti anak-anak untuk tidak kemudian berlanjur seperti ini. Saya kira itu yang berusaha sedikit, terima kasih. Pak, untuk penindakan terhadap murid-murid yang terjadi? Enggak, kami bukan. Sifatnya bukan penindakan, hanya memberikan edukasi. Ya, edukasi buat mereka. Dan ini bukan wilayah kami memang. Kami sampaikan, ketika kami menurunkan seperti ini kan, kemudian kami langsung koordinasi dengan sekolah. Sekolah nanti yang akan menindah lanjut. Ada guru BPN-nya yang datang ke sini. Kemarin juga sama seperti ini. Pak, untuk anak yang memiliki konten-konten sampai ratusan ini, apakah ada perlakuan ke kontenannya? Ya, prinsipnya nanti tetap kami serahkan kepada sekolah. Jadi, untuk supaya ada perhatian yang bis-bis di kepada yang konten. Kalau yang sempatnya yang lain-lain masih dalam batas-batas normal, ya tentu pendekatannya kan Pak Hida dengan pendekatannya. Jadi, kami tidak melakukan penindakan, kalau ini nanti penindakannya dari sekolah masyarakat. Saya kira itu ya.